Intro Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur Saudara seorang pengedar ganja jaringan antar pulau dibekuk polisi di Kebun Tebu di Jember Polisi mencita 10 kg ganja yang rencananya hendak dipasok ke Bali Perdagangan ganja itu ditengarai dikendalikan seorang darah pidana di Lapas Bangli dan Pasar Penyergapan pengedar ganja berinisial AA sempat rekam kamera ponsel warga Anggota Satres Koba, Polres Jember menyergap tersangka saat mengendarai mobil di jalan sekitar Kebun Tebu Desa Lampaiji, Kecamatan Mumbul Sari Jember Meski sempat mengelak menjadi pengedar narkoba, namun warga desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbul Sari Jember itu tak berkutik Setelah polisi menemukan paket 10 kg ganja kering Pelaku kemudian digelandang ke Mabor Jember guna penyelidikan lebih lanjut Polisi menyatakan ganja kering itu berasal dari Medan, Sumatera Utara dan hendak dipasok ke Pulau Bali Polisi juga mengungkap jika peredaran barang telarang itu ditengarai dikendalikan seorang narapidana di Lapas Bangli dan Pasar Mendapatkan identitas jasara lengkap dan yang bersama kami masih berjalani masa hukuman Kemudian dalam setiap pengiriman yang dilakukan oleh saudara A.A. ini Biasanya paket ganja yang didapatkan ini akan dikirimkan dari Medan Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pemasok ganja antar pulau itu Tommy Iskandar melaporkan dari Jember Saudara petugas lembaga pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Tulungagung menggagalkan upaya penyeludupan 10 paket sapu-sapu ke dalam penjara Modusnya narkoba tersebut dimasukkan ke dalam pasta gigi untuk mengelabui petugas Upaya penyeludupan sabu-sapu ke dalam Lapas kelas 2B Tulungagung itu terakam video amatir Petugas Lapas membongkar kemasan pasta gigi yang ternyata berisi 10 paket sabu-sabu seberat 10 gram Dalam pemeriksaan barang haram itu dibawa seorang berinisial GN, warga gediri, untuk salah satu warga binaan di dalam Lapas Kepala Lapas Tulungagung Budiman Kusumah mengatakan penyeludupan terjadi pada 27 April lalu Setelah terbukti membawa sabu-sabu, GN serta barang bukti narkoba langsung diserahkan ke polisi Dari hasil penyelidikan polisi, sabu-sabu yang hendak dibawa ke Lapas itu diperlukan Dari pemasok narkoba berinisial FR, warga gediri FR akhirnya ditangkap dan polisi juga mendapatkan barang bukti lain berupa 10 gram sabu-sabu serta ribuan pil dobel L Dari anggota satpres narkoba menindaklanjutinya pada tanggal 28 April 2023 Julaiya Kediri mengamankan seorang dengan barang bukti sabu seberat 10,36 gram serta 2 ribu putir pil dobel L Ini total barang bukti dalam kasus tersebut ada berapa? Total barang buktinya adalah 11,21 ditambah 10, jadi totalnya ada 21,57 gram sabu serta pil dobel L ada 3 ribu 10 putir Ada berapa tersangka? Ada 2 tersangka Kedua tersangka ditahan di Polres Tulung Agung Polisi masih mengembangkan penelidikan untuk mengukap peredaran narkoba yang melibatkan narapidana Danusukendro melaporkan dari Tulung Agung Saudara maling pembobol rumah agota TNI di Ngawi diringkus polisi di rumahnya di kecamatan Jogorogo Tersangka nekat mencuri dengan dalih butuh uang untuk bayar iuran sekolah anak dan membeli peras Muhammad Munajir warga desa Soko, Jogorogo, Ngawi digelandang ke kantor polisi Resor Ngawi Pria 41 tahun ini membobol rumah Sersan Mayor Bambang Sutikno, 49 tahun, warga desa Gentong kecamatan Paron Ngawi Polisi menangkap Muhammad Munajir di rumahnya tanpa perlawanan Hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 ponsel yang dicuri Pelaku nekat membobol rumah anggota TNI karena berdali butuh uang untuk membayar iuran sekolah anaknya dan membeli beras Pelaku masuk dengan cara melompat dinding belakang dan masuk kamar saat pemilik rumah tertidur Pelaku kemudian menggondol 3 ponsel Saya naik ke tembok itu, numpuk kayu itu Terus saya masuk di rumah, tapi gak ada atapnya Terus ada kamar-kamar gitu, salah satu kamar ada itu apa? Kamar anak Di situ jendelanya terbuka, tapi pintunya terkunci Terus saya masukin tangan begini, klik Berapa HP yang kamu curi di rumah itu? Tiga pak, yang di kamar anak kan dua Terus habis ngambil di kamar anak dua Emang kosong waktu itu rumah? Ada anaknya tidur pak? Tidur Saya sama keluarga kan ditidur di rumah mertua Di desa Sirigan Habis itu sekitaran jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat Saya pulang, habis pulang untuk HP karena sudah malam HP saya letakkan dan untuk anak-anak langsung masuk ke tempat tidur masing-masing Tempat tidur anak ada di belakang rumah Jadi setelah itu kita tidur semua Habis tidur semua karena hari besoknya hari Senin Jadi saya harus berangkat dinas pagi-pagi Dan anak saya harus berangkat sekolah Baru tahu kalau HP itu hilang dari rumah saya Bapak dua anak ini dijerat pasal pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi Saudara diterjang hujan deras disertai agin kencang Sebuah pohon tumbang hingga menimpa seorang anggota polisi Resor Ngawi Korban dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah di kepala dan tangannya Pohon tumbang di jalan raya Paron menuju Jogoro, Ngawi Terjadi rabu pada pukul 8 malam Dan menimpa Aibtu Sunoko Eko Prastyo 47 tahun Seorang anggota polisi dari Resor Ngawi Karena luka yang parah di kepala dan tangan Anggota polisi ini dilarikan ke rumah sakit Widodo Ngawi Peristiwa ini terjadi ketika hujan deras disertai angin kencang Saat itu korban pulang dari dinas Namun naas saat melintas di lokasi korban tertimpa sebuah pohon tumbang Bapak anggota tadi pulang dinas Waktu tengah perjalanan ada angin Jadi tertimpa pohon Akhirnya kita rujuk ke rumah sakit Widodo ini Korban mengalami luka bagian apa saja Pak? Robek kepala 10 cm Sebelah kiri Dan patah lengan kiri Oh gitu, dia mengendarai motor gitu ya Pak? Iya mengendarai motor Jadi memang kondisi cuaca sangat buruk untuk wilayah gendong itu Pak Selain melukai seorang polisi Akibat pohon tumbang jalan paron menuju Jogorogo, Macet Warga bersama relawan langsung memotong dan membersihkan ranting pohon Yang menutup jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas Dirgo Syiono melaporkan dari Ngawi Pasca lebaran harga kebutuhan dapur naik Tetaplah bersama kami Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur akan segera kembali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!